Boleh tak saya jahs ambil 50 ringgit yang selebihnya abang sumah kepada orang yang memelukan What Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kebar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala merabah hayam Malapatakah bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Oke sudah lama tidak ada requestan daripada kawan-kawan pasal FS channel ya Dan Alhamdulillah sekarang ada nih yang terbaru Requestan daripada kawan-kawan sekalian yaitu RM1 dapat sesedap ini Serius rugi kalau tak rasa Terjah beli semua Oke jom kita tengok guys video kali ini Let's go Jangan lupa di support guys Assalamualaikum selamat pagi So pagi ini saya ada dekat apak meni Selamat ayu Dah berapa lama dah ni dekat? Tahun ada kot di sini So nasi lemak ni pagi-pagi mak buat pukul berapa ni? Bangun tu nak masak nasi pertama pukul 5 kan Adik dah bangun belum? Ha? Dah bangun dah? Dah bangun dah Betul 6.40 tu kira dah buka lah Selalu habis lewat pukul berapa? Wah nasi lemak sedap sangat Wah nasi lemak, daun pisang, telur dadah, sambal Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hanya satu ringgit sahaja Jangan lupa telefon dekat sini Adik cuba duduk tepi ayah sikit Oh nasi adik beradik Yelah Saya kira tadi buka ayah ni Jawab dengan cujur eh Dapat ayah tau Oke Dah awet belum? Belum? Serius? Tak ada awet lagi? Nanti awet tengok nanti macam mana? Tak ada, tak ada Biarlah memang tak ada awet lah Okey Boleh tak kita bilang nasi lemak dengan kota ada berapa lagi? Sebelum terlewat Saya nak beli semua Semua? Haa Boleh tak? Okey Alhamdulillah Masya Allah Berapa? Berapa? 25 sampai 62 berapa? 27 macam 27 macam 87 Udah tak? Okey boleh tak? Kita tolong mengukus Tapi saya rasa Satu plastik Empat bungkus okey tak? Boleh Sebab tadi saya makan Saya rasa saya perlukan lagi sebungkus sebenarnya Betul, betul Kalau saya Tiga bungkus, empat bungkus mungkin lah Okey Terima kasih bang Sama-sama Ya Allah Masya Allah Puan Ayu Puan Ayu Oh ibu dia Abang ni Borong Aikam Tak salah Waalaikam Alhamdulillah Terima kasih banyak Dah Sebelum ni meniaga dekat Taman Pemata Melawati 3 tahun kat sana Lepas tu pindah kat sini So teruskan lah Walaupun rumah tinggi pun Sebab sana dulu rumah bawah kan Apalah kita teruskan lah Juga lah Seringgit Walaupun orang kata berbaloi ke Tak baloi ke Barang mahal susah dapat ke apa Kita teruskan Alhamdulillah Allah Allah Amin Amin Tak bang Sedekah nak sedekah Ok Selamat Tak bang sedekah Eh Alhamdulillah Alhamdulillah Hiburan saya Alhamdulillah I mean Alhamdulillah Amin Amin Okay Allahuakbar Ini kalau kita tengok memang Masya Allah lah Abang duduk kat depan tu je Duk kat depan tu kereta punch tu Okey Bagi je Nak kak, serikah Serikah Nak makcik, serikah Okey, ini resi ya Nak makcik, serikah Nak makcik, serikah Kak Serikah nak serikah Okey Menyenangkan sekali guys Kita tengok Alhamdulillah, terima kasih Tadi berapa dik? 80 9 97 lah 97 Yang balance tu ada simpan lah Kita ada bawa hadiah Daripada Yassan Ma'fira So dekat sini ada 500 untuk akak dengan family lah Kat sini Okey, kalau macam tu Saya pun ada permintaan jugalah Okey Allah Saya pun meniaga ni Saya pun maharapkan orang kata Orang kenal Orang berpuati dengan beli kan Boleh tak saya just ambil 50 ringgit yang selebihnya Abang semua kepada orang yang memalukan Alhamdulillah 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 Ni guys, orang Malaysia yang... I tak faham nak cakap apa ni. Maafkan saya kak, sebab ini amanah. Amanah ni berat sangat untuk kami berdua tanggung. Kalau peniaga tak nak ambil. Bukan tak nak ambil, tak nak terima hadiah. Saya dengan hati sangat... Ada permintaan juga nak suruh kak terima. Betul. Boleh kak? Allah. Terima kasih banyak saya terima sumbangan ni lah. Terima kasih. Allahu Akbar, Ya Allah, Ya Rab. Pandai abang ni untuk merayu ya kan? Betul lah. Ni kan daripada penonton, daripada orang-orang yang memang betul lah untuk apa nama tu, dihadiahkan kepada pedagang-pedagang macam tu. Orang-orang yang memerlukan. Tapi akak ni tadi dia cakap, saya nak ambil 50 je. Weh, pandai abang ni. Saya banyak insyaAllah. Dengan duit ni, esok saya akan ada slot anak tim. InsyaAllah dengan duit ni saya akan tambahkan lah untuk air dia orang ke tuan. Allah. Terima kasih lah. Terima kasih. Terima kasih banyak kak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bersyukur sangat. Tapi lihat ke bawah. Kita sekarang di sini, masih ada yang di bawah kita lagi. Allahu Akbar. Tapi insyaAllah dengan sembangan ni, macam saya cakap dengan anak saya lah, kita buat lah insyaAllah. Memang esok pun saya pun ada slot serkah esok. InsyaAllah saya gunakan untuk anak-anak. Semoga peninggungan anak kak lepas ni, lebih terus maju. Amin. Ketekalkan kualiti macam ni. InsyaAllah. Dengan abang macam ni kan. Itu kadang-kadang fikir, walaupun macam-macam susah. Orang kata barang naik, kos naik. Dia sendiri pun bagi cadangan. Ma boleh ke ma? Naik ke lah singgit-sanggit. Tapi saya tetap dengan pendidikan saya, jangan bang. Kita terkekalkan, kita buat singgit. Sebab saya fikir orang yang ramai anak, kadang satu nasi lemak sampai tiga inggit. Allah. Jadi, jadi memang dia tu buat dagang ni untuk membantu juga. Menolong juga. Allahu Akbar. Inilah sifat yang perlu dan ia kita tiru guys. InsyaAllah ada rezeki kita. Okay kak. Semoga perusahaan akal, abang, is, anak-anak semua, keluarga-keluarga kita semua, penonton-penonton kita semua dipemudahkan lah perusahaan kita dunia dan akhirat kita. Amin. Kena beransur dulu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih daun keladi. Terima kasih semua. Daun keladi. Terima kasih datang. Terima kasih. Saya asyik. Syukur. Alhamdulillah. Nasih lamak Kak Ayu habis hari ni. So, memang padu. Sempoi. Yang paling penting, siapa yang nak rasa boleh datang dekat depan apartemen ilham. Okay. Paling penting, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe FS channel. Betul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys. Dah selesai videonya. So, itulah tadi Kak Ayu ya. Yang memberi pelajarannya sangat penting bagi kita semua. Dan ini patut-patut kita contoh guys. Apa yang dicakap, apa yang diucapkan oleh Kak Ayu tadi. Memang kita ni berniaga. Ya, betul berniaga. Kenapa tak naikkan? Sebab kan barang-barang dah mahal. Tak apa kan. Dia masih memikirkan orang yang banyak anak, orang miskin, orang yang mungkin tak mampulah kalau dia harga RM3 pun ataupun RM1,5 pun mungkin tak mampu nak beli. Kalau RM1, dia boleh bantu kepada orang-orang yang memang memerlukan kat sana. Allahu Akbar. La ilaha illallah Allahu Akbar. Ya Allah. Guys, bantu akad ni. Bantu akad ni. Keluarga akad ni. Untuk berniaga ni. Ramaikan guys. Ramaikan. Datang kat sana. Memang sedap. Padu. Kata abang FS channel tadi kan. Saya pun nak sangat macam tu. Makan. Tapi macam mana? Hantar kat sini pun tak boleh kan? Ya Allah. Sampai sekarang pun saya macam nak sangat. Macam mana saya boleh makan nasi lemak ni? Kena datang kat Kapten Ifan Ofiq lah. Ya kan? Aduh. Ya Allah. Ya Rab. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dilindungi Allah SWT. Tim daripada FS channel dan juga akar ayunan keluarga. Semua orang yang berniaga semoga lari. Semoga mendapat berkah. Berkah di dunia dan juga akhirat. Yang terpenting adalah kalau kita niat berniaga kita niat juga sedekah. InsyaAllah pahala akan mengalir kepada kita dan insyaAllah berniagaan kita insyaAllah mendapatkan berkah dari Allah SWT. Sebab Allah SWT sangat senang apabila kita sebagai manusia suka membantu kepada yang lainnya. Itulah. Kalau kita membantu yang lain Allah akan tolong kita. Nah itu. Oke terima kasih sudah tengok video ini guys. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya dan juga FS channel. Tahniah buat Abang FS channel ini karena sudah mencapai 500k subscriber. Ya semoga 1 juta. Oke guys jangan lupa di subscribe FS channel karena mereka ni senantiasa membuat inspirasi buat kita. Senantiasa sedekah mengingatkan kepada kita semua agar kita ni suka menolong kepada yang lain juga. Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax